Wakil pemimpin BNI wilayah Padang Sombar Dalam acara tersebut juga diadakan penyerahan alat mesin pertanian oleh Gubernur Sombar kepada kelompok tani yang terdiri dari kelompok tani Boneh Satangkai. Penyerahan alat mesin pertanian bertujuan agar petani kedepannya bisa melakukan mengharap lahan di masing-masing kelompok tani dengan mudah. Dilanjutkan secara simbolis oleh Gubernur Sombar dan beserta rombongan untuk melakukan panen bawang merah di lahan salah satu kelompok tani Boneh Satangkai. Di samping itu Gubernur Sombar, Mahyeldi, menambahkan agar generasi muda di Sumatera Barat bisa produktif dan mempunyai penghasilan dengan cara petani yaitu dengan menanam bawang dan komuniti lainnya yaitu jagung ditambah lagi dengan adanya program kur dari BNI yang akan memudahkan petani dari segi permodalan untuk kedepannya. Hal yang sangat positif ya, yang pertama sekali memang produksi. Artinya daerah ini sangat potensi untuk petani bawang. Alhamdulillah ini sudah selama 4 tahun disini. yaitu bisa menghadirkan 11 ton sampai 12 ton per hektare. Kalau harga bawang katakan mungkin Rp20.000 saja. Berarti ada 10 ton berarti sudah Rp200 juta per hektare selama 80 hari. Berarti bisa 4 kali setahun. 4 kali setahun berarti bisa Rp800 juta. Dan kemudian bagi Rp300.000. Saya kira ini luar biasa pendapatan harian. Maka sangat menguntungkan. Apalagi harga bawang dan kebutuhan bawang pun juga sangat tinggi sekarang ini. Dari Agam Sumatera Barat, Arajaya, AINIS melaporkan.